Intro Oke halo what's up guys Bagi lagi nih sama gue 721 Nanti sama Budi Builder Jadi sekarang nih kesempatan yang kali ini Gue mau bahas gimana sih bang Caranya bisa pull up Jadi temen-temen ini banyak banget Yang nanyain gue soal pull up Jadi gimana nih bang Langsung aja kita tonton di video yang satu ini Jadi jangan lupa buat lo orang Yang mungkin latihannya masih minimalis Masih murid Belum bisa pergi ke gym Itu gak apa-apa Karena pull up bisa bikin lo punya awal yang bagus Buat pergi ke gym nanti Kalau misalnya lo udah punya budget ya Oke jadi Pull up ini termasuk salah satu gerakan Yang dulu gue kuasai juga sebelum gue pergi ke gym Jadi sebelum gue pergi ke gym Gue udah bisa pull up duluan Udah bisa sekitar 10-15 kali Jadi pas itu berat badan gue 66 kiloan Gue udah mulai diet tuh Udah mulai coba-coba OCD segala macem ya Jadi pengalaman fitness gue itu Siapa lo ngajar-ngajar yang bisa pull up Jadi langsung aja kita tampilin videonya Gue bisa pull up Lumayan lah Nggak jauh aja gue amat Cuma gue pastinya gue bisa Dan gue bukan orang yang Lomba di kegiatan pull up ya Jadi gue bukan orang kalisthenic yang Ngetrick-ngetrick Yang pull upnya bisa yang Muscle up terus puter-puter segala macem gitu Gue gak bisa Jadi gue memang majornya adalah Dibangun otot Waktu itu kenapa gue mau pull up Karena gue merasa pull up itu Bisa bikin otot back yang lebar Jadi makanya waktu itu Gue bener-bener latihan banget di pull up ya Siapa sih yang gak pengenin lo punya otot Tanpa pergi ke gym gitu loh Kayak lo gak keluarin duit Tapi tiba-tiba badan lo bagus gitu loh Dengan lo latihan yang seadanya aja Dengan hanya sebuah tiang gitu loh Jadi singkat cerita dulu Gue mulai pull up tuh Dulu di pintu WC sekolah gue Itu satu tempat Terus kedua Di gang Eh di gang lagi Di gawang sepak bola ya Jadi dulu di SMP gue Itu ada gawang sepak bola Gue udah mulai tuh disitu Terus kalo udah Gue di gawang SMA Terus kalo udah Gue minta rumah gue Dibikinnya sebuah tiang gitu Yang buat gue pull up Nah mulai dari situ Gue sering latihannya Seperti itu temen-temen Nah Jadi disini gue mau ajarin temen-temen semua Tiga gerakan Yang biasanya Dulu awal-awal banget nih Gue pake buat bikin gue bisa pull up Jadi awal-awal gue juga gak bisa pull up Jangan salah Gue juga dulu lompat Kayak mau narik satu kali aja Kayaknya susah banget gitu loh Jadi ini adalah gerakan yang gue lakukan Sekarang di jaman teknologi Lebih gampang lagi Tapi kalo misalnya kalian juga males Keluar duit banget Gak lupa bisa ikutin Tiga gerakan yang satu ini Oke Nah jadi sekarang Alat yang kalian butuhkan Alat yang kalian butuhkan Adalah sebuah tiang Boleh di pintu Boleh pintunya Jangan yang pintu Pintu ini ya Pintu yang dibuka Terus gitu bukan ya Maksud gue tuh Di atas waktu itu tuh ada sebuah kolong Jadi itu tuh tembok ya Bisa dibilang Di tembok di atas pintu Jangan ya Pintu jangan dipake buat pull up ya Karena itu pintunya bisa robo Jangan Gak disananya Terus juga Gue gak saranin Untuk beli Tiang pull up Yang disesakin Di tengah pintu ya Itu udah banyak banget Temen yang kejadian Yang sopot ya Jadi Mending lo beli Ke tiang Yang dibor Dibor di tembok Itu aman Lebih aman ya Apalagi kalo misalnya Lo mau latihan muscle up Gitu gitu Itu lebih aman kalo lo bor Dan lo kalo ngebor Di tembok beton Jangan ngebor di Tembok Yang temboknya Dari triple Jangan Ntar kalo gak bisa jebol Oke Nah Sekarang gerakan yang pertama Gue mau saranin adalah Namanya pull up hold Ya Jadi hold Itu adalah Lo naik ke atas Lo boleh loncat Terus lo tahan Di ketinggian sebahu Lo tahan disitu Ya Lo tahan disitu Sekitar 3-5 detik Ya Jadi itu dilakukan Sekitar 3-5 set Itu per setnya Dilakuin 5 reps 5 reps aja Jadi lo loncat Lo tahan 5 detik Lo itung 1-2-3-4-5 Seperti di foto Di video ini Lo bisa langsung Tiro aja Di posisi seperti ini Lo tahan Nah terus pas lo turun Jangan langsung dilepas Turunnya pelan-pelan Gelantungan Jadi jangan langsung dilepas Itu gerakan Akan memperkuat Lo punya kekuatan legs Ya Kekuatan legs Jadi ingat lo Kalau narik itu kan Pake otot back Sayap Itu akan menguatkan sayap lo Memberikan lo punya Kekuatan disitu Ya Oke Jadi gerakan yang kedua adalah Slow Negatif Ya Jadi turunnya pelan Jadi Kalau lo udah melakukan set Yang paus di atas itu Sekarang kita ngelakuin lagi Gerakan yang berbeda Sama 3-5 set Itu turunnya pelan Jadi lo udah loncat Kalau yang sebelumnya Lo di paus di ketinggian ini Sekarang lo mau dari atas Lo turunnya pelan-pelan Nah Gitu Sama Dilakuinnya 5 reps aja Gak usah baik banyak 5 reps Nah itu kalian lakuin Terus menerus Jadi Kadang-kadang ada hari Dimana lo ngelakuin hold dulu Kadang ada hari Dimana lo ngelakuin slow negatif dulu Nah itu gunanya apa bang Sama Buat ngelatih Sayap juga Kuatan sayap Jadi Ingat Pull up itu Bukannya lo harus tarik Baru lo akan latih Otos sayap lo Enggak Dengan lo ngehold Dengan lo turun pelan Nah negatif Itu juga akan melatih lo Ya Jadi Jangan langsung dipegang Aduh Langsung dilepas Nah jangan Nah terus gerakan 3 adalah Gelantungan Nah Jadi cukup gelantungannya di atas Nah kalau gelantungan ini Lebih spesial Dia ngelatihnya apa Ngelatih genggaman Jadi Lo ingat lo kan Kalau misal pull up Lo ngegenggam nih Nah itu kan ngeggam lo pake ini Pake forearm Makanya lo juga harus latihan Membiasakan diri lo Menggenggam sesuatu Menggenggam Terus kalau udah lo akan rasakan Ini lo tuh mau copot Terus kayak ngeggamnya gak kuat Nah itulah gunanya lo latihan gelantungan Nah gelantungan ini Dulu awal-awal gue ngelatihnya Selama mungkin ya Jadi biasanya tuh Gue latih tuh Pas awal-awal Paling gue cuma bisa sekitar Semenit Terus gue bikin jadi bisa 2 menit Nah kalau udah 2 menit tuh Gue udah mentok tuh Gue udah gak pernah latih lagi Jadi itu biasa dilakukan 3-5 set juga Jadi dalam sehari lo latihnya total 15 set Ya seperti itu Itu yang dulu gue lakukan Agar gue bisa pull up Nah temen-temen Yang sekarang udah di jaman modern Bisa juga beli yang namanya Resistance band Jadi temen-temen udah bisa ngelatih pull up Tapi dibantu dengan karet itu Jadi digantungin disana Terus temen-temen berdiri di atasnya Ntar itu akan bantu kita narik Ya apalagi sekarang band itu ada berbagai macam warna Ada yang tebal Ada yang tipis Nah itu bisa lo beli Sesuai dengan level lo Kalau lo masih pemula Beli yang tebal Makin lama lo meningkat Lo beli makin nipis Tapi waktu itu gue gak ada nih alat beginian Gue cuma ngelakuin 5 gerakan nih Sekitar 2 minggu ya 2 minggu Gue udah bisa pull up Gue udah bisa pull up Tapi pull upnya bukan yang form bagus Kayak gue sekarang ya Bukan Jadi gue waktu itu masih loncat Terus kayak kakinya masih goyangnya Parah banget Nah itu dulu yang gue lakukan Terus pas itu gue turunnya juga cuma setengah-setengah gitu Nah itu yang gue lakukan Nah tapi Pas itu gue gak menyerah Gue telah-pelatihan terus Latihan terus Akhirnya gue udah bisa pull up aja gitu Nah jadi itu membuktikan Kalau yang penting lo latihan Otot sini lo akan menguat bro Ya Otot sini lo akan menguat Otot sini lo juga menguat Jadi makanya kalian gak usah takut Yang penting kalian Latihan aja Itu semua gerakan-gerakan dasar Yang temen-temen bisa coba untuk lakukan Ya Oke Jadi Setelah itu Kalau misalnya kalian udah bisa nih Bisa narik Yang asal Itu lama-lama kalian improve terus Lama-lama yang tariknya pelan-pelan Set Set gitu Nah nanti lama-lama akan bisa sendiri Misalnya gue Yang penting lo latihan Di saat ini pun Gue waktu itu proteinnya Belum gue jaga banget ya Gue kayak Kayak gue belum ngertiin nutrisi Pasti gue kayak sembarang makan Semua gue makan aja gitu Pasti Jadi posisi gue bukan orang yang kurus banget Dan posisi gue itu Protein juga belum cukup Ya Tapi terus kadang-kadang gue juga lagi diet Jadi kadang Tapi ya masih bisa aja gitu Makanya untuk temen-temen Apalagi nih Kalau misalnya kalian ngerti yang serius Makanan juga dijaga Proteinnya bagus Itu pasti hasil akan lebih cepat lagi Oke Jadi video sampai sini aja Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa di like Share dan juga di subscribe Kalau misalnya kalian ada pertanyaan soal ini Langsung aja di kolom komentar di bawah Kita akan jawab semuanya Pelan-pelan Oke See you guys next video Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa di like Share dan juga di subscribe I'll see you guys next video Online coaching ada link di bawah Specific Indonesia Bye-bye Buenas noches Buenas noches